Intro Halo semua, kembali lagi bersama Lause Kris Nah, pada pertemuan kali ini Lause akan membahas tentang nama-nama anggota keluarga Ya, kalau dia tuh anggota keluarganya ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, ada adik laki-laki, adik perempuan Dan ada apa lagi ya? Oh iya, ada paman, ada bibi, ada kakek dan nenek Jadi sepuluhnya sama-sama anggota keluarga Nah, kalau bahasa mandarinnya papa atau ayah itu tetap ya papa Nah, kalau untuk bahasa mandarinnya ibu atau mama Mama Nah, kalau untuk kakak, kakak itu kakak perempuan ya Nah, kalau untuk abang, abang laki-laki Kalau adik laki-laki itu titik Kalau adik perempuan itu meime Dan untuk paman itu susu Untuk bibi atau tante Ya, bibi atau tante itu biasanya ai Jadi ai itu tante Dan kalau untuk kakek itu yeye Dan untuk nenek itu nai-nai Oke, nah jadi mulai sekarang Bisa nggak panggil kakak itu cici? Panggil abang keke? Panggil adik laki-laki titik? Panggil adik perempuan meime? Atau panggil kakeknya yeye? Kalau lause di rumah itu punya ayah, papa, mama Terus lause Lause anak pertama Baru lause punya meime Lause punya titik Lause punya titik itu ada dua orang Oke, jadi Nah, kalau kalian apa? Oke, sampai di sini dulu ya Belajar mandarin bersama lause kris Nah, semoga materi hari ini Bisa menambah pengetahuan kalian Tentang nama-nama anggota keluarga Oke, jajan 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 selamat menikmati